bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kami akan menjelaskan alur coding dari satu program yaitu gaji karyawan dengan menggunakan bahasa pemrograman si sub atau si crash jadi pertama-tama kita akan melakukan deklarasi variable jadi ingat ketika kita ingin menggunakan satu variable maka kita harus melakukan deklarasi kemudian ketika beberapa variable kemudian tipe datanya sama maka kita bisa menulisnya dalam satu baris tapi kalau tipe datanya beda maka kita harus mendeklarasikan satu-satu dengan tipe data yang berbeda di sini kita akan menggunakan tiga variabel dengan tipe data string yaitu nama nip dan status kemudian kita buat lagi dengan tipe data integer yaitu masa tunjangan nikah dengan milen nol jadi ini sudah diberikan milih terhadap tunjif variabel tunjangan nikah kemudian gaji kemudian tunjangan masa juga nol kemudian gaji akhir kemudian di baris selanjutnya konsul titik orat lain menghitung gaji karyawan mungkin ada yang bertanya apa fungsi dari seleste ini fungsi dari baris seleste ini adalah tab horizontal jadika jadi kalau disini tiga disini juga tiga berarti posisi dari menghitung gaji karyawan ini akan berada pada posisi pertengahan tiga kali tab kemudian begitupun dengan garis ini garis bawah kemudian ini ada konsul titik orat lain tanda kutip dua kalau ini hanya memberikan spasi ya spasi ke bawah jadi ini akan ada jarak antara baris ini dengan masukkan nama kemudian selanjutnya konsul titik orat masukkan nama jadi disini mungkin ada yang bertanya nah bedanya orat lain dengan orat lain itu itu ketika sudah dieksekusi maka dia akan pindah baris jadi ketika menghitung gaji ini sudah dieksekusi maka kursor langsung disini tetapi kalau orat ketika ini dieksekusi maka kursor masih berada disini konsul titik orat masukkan nama nah jadi kursor disini kemudian kita masukkan nama misalnya sahlan saya ketik disini sahlan misalkan maka apa yang saya ketik tadi itu akan tersimpan di variabel nama berarti nama sama dengan sahlan jadi ketika nama ini dipanggil maka sebenarnya isinya adalah sahlan yaitu nama sama dengan konsul titik pipeline begitupun dengan konsul titik orat masukkan nip apa yang diinput tadi itu akan tersimpan di variabel nip kemudian selanjutnya gaji konsul titik right masukkan gaji apa yang diinput nanti itu akan tersimpan di variabel gaji tetapi sebelumnya harus di konversi ke tipe data integer sekarang mungkin ada yang bertanya apa bedanya nip dengan gaji kenapa nip tidak ada int titik var sedangkan gaji ada karena kita lihat dalam mendeklarasian variabel ternyata tipe data untuk nip itu adalah string sedangkan di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa apa yang diinput pada layar itu itu asalnya bertipe data string sehingga ketika variabel untuk menampungnya itu bertiba data sering maka tidak akan sama string string tetapi untuk gaji itu harus dikonversi kenapa karena variabel gaji waktu dilakukan proses deklarasi dia bertipe data integer maksudnya adalah nilai atau tipe data yang bisa masuk di gaji itu adalah tipe data yang bertipe tipe data integer sedangkan apa yang diketik itu masih bertipe data string kemudian konsul titik right masukkan lama kerja begitupun lama kerja tipenya adalah string maka harus dikonversi masa sama dengan inti titik var setelah dikonversi misalkan saya masukkan angka 2 maka masa sama dengan 2 if 2 apakah dua lebih besar atau sama dengan 5 apakah dua lebih besar ternyata tidak berarti masa ini bertipe data bernilai bernilai 0 jadi masa bernilai 0 contoh lain misalkan saya masukkan disini 6 maka masa sama dengan 6 apakah mas 6 lebih besar atau sama dengan 5 ya betul ya berarti 6 lebih besar 5 maka ini yang di eksekusi berarti di eksekusi berarti tunjangan masa sama dengan 20 persen dikali gaji per 100 maksudnya adalah 20 persen dari gaji dari gaji yang di input di yang di input sebelumnya berarti kalau dia lebih da ada atau sama dengan lima atau masa kerjanya lima tahun maka dia akan mendapatkan tunjangan masanya atau tunjangan lamanya itu 20 persen dari gaji gaji pokok biasanya gaji pokok jadi misalkan saya masukkan 6 berarti tunjangan masa itu bernilai saya bernilai 20 persen dari gaji yang di input kemudian konsul titik right apakah kamu sudah menikah y on n ya jadi ada disini keterangan yang dimasukkan y atau n jadi misalkan apakah kamu sudah menikah jadi ketika kita pilih y maka status sama dengan konsul titik right line maksudnya adalah status sama dengan y berarti ketika saya pilih saya pilih disini ya maka status sama dengan y status titik lower apa fungsi dari to lower ini fungsi to lower ini adalah apa menjadikan apa yang di input tadi itu huruf kecil kebalikannya adalah up to offer to offer ya menjadikan yang di input menjadi huruf besar jadi kalau misalnya kita pilih disini huruf besar misalnya y besar maka pasti ketika dia berada pada disini maka dia menjadi huruf y kecil misalkan disini saya pilih y berarti status sama dengan y status lower dia berubah menjadi huruf kecil statusnya ya tadi kemudian diseleksi lagi itu status sama dengan y jika status itu sama dengan y tanda apalagi ini ini adalah tanda or ya tanda or maksudnya jika salah satu dari ini terpenuhi apakah y atau kita tulis ya atau pilih yes maka ini ya ini akan dieksekusi karena ini adalah perintah or jadi salah satu dari print sesuai dengan y atau ya atau yes maka ini dieksekusi misalkan tadi adalah y apa if status sama dengan y ya berarti tunjangan sama dengan 10% dari gaji pokok ya jadi tunjangan sama dengan tunjangan nikah sama dengan 10% dari gaji 10 kali gaji per 100 kemudian hasil dari proses itu akan tersimpan di variabel gaji akhir gaji akhir ini nilainya dari mana yaitu gaji pokok tadi gaji tambah tunjangan masa ketika dia lebih besar atau sama dengan 5 tahun 20% kemudian gunjangan tunjangan nikah yang didapat dari pilihan y atau n jadi akan tersimpan di variabel gaji ya kemudian selanjutnya Hai nah ini akan menampilkan dari proses-proses di atas jadi pertama adalah garis ini akan muncul kemudian red line buka kurun nama sama nama titik 2 sama tanda kutip 2 ini menandakan dia akan ditampilkan ditambah dengan nama ditambah dengan nama ini adalah variabel nama kemudian gaji pokok ditambah gaji gaji pokoknya kemudian tunjangan nikah akan muncul juga tunjangan masa kerja akan muncul tunjangan masa kerja kemudian gaji bersih akan ditampilkan gaji bersih mungkin sudah bisa dipaham ya nanti silahkan anda praktekkan sekarang sebelum kita jalankan kita coba tes tanpa menjalankan misalkan nama saya masukkan nama saya di sini adalah sahlan kemudian nipnya 012345 kemudian saya masukkan di sini gaji pokok 2 juta kemudian di sini saya masukkan lama kerja 6 tahun misalkan 6 tahun 6 tahun kemudian kira-kira tunjangan masanya berapa kita hitung apakah 6 lebih besar daripada 5 ya berarti sama dengan 20% dari gaji 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 pokok berarti misalnya 2 juta berarti kalau 20% dari 2 juta berarti 400 ribu kemudian jadi tunjangan masa 400 ribu ya kemudian apakah kamu sudah menikah saya pilih J status J berarti akan seklusif 10 berarti 10% dari 2 juta berarti 200 berarti kira-kira berapa gaji akhirnya atau gaji bersihnya itu adalah 2 juta ditambah tunjangan nikah 200 ditambah dengan tunjangan masa 400 berarti gaji gaji bersihnya adalah 2 juta 600 sekarang kita coba kita tekan start misalkan hadapan sek vegetarian tahun ya jadi gaji bersihnya adalah adalah 2 juta 600 jadi Eh carakan apa yang tadi kita jelaskan tadi itu kalian bisa mengerti dan dipraktekkan di komputer ataupun visi kalian masing-masing ya oke demikian semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh